Pemirsa, kasus seorang anak yang meninggal dunia usai di operasi di rumah sakit Kartika Husada Jati Asi Bekasi, Jawa Barat mendapat tanggapan dari berbagai pihak, tak terkecuali Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Ike Juli Setiati. Partai Perindo meminta pedagang hukum mengusutun tas dugaan malpraktik tersebut. Kasus meninggalnya Alvaro Daren, anak berusia 7 tahun yang menjadi korban dugaan malpraktik di rumah sakit Kartika Husada Jati Asi Bekasi, mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pocah tersebut didiagnosa mengalami mati batang otak usai 3 hari menjalani operasi amandal di rumah sakit tersebut dan dinyatakan meninggal dunia. Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo meminta aparat penegak hukum mengusutun tas dugaan malpraktik dan meminta agar personil rumah sakit yang menangani korban harus diperiksa dan diberikan sanksi hukum apabila terbukti bersalah. Ike juga meminta pihak keluarga untuk menolak apabila ada upaya damai dari rumah sakit Kartika Husada Jati Asi, agar proses hukum dapat berjalan khususnya bagi pelaku yang terlibat dalam dugaan malpraktik. Kasus malpraktik ini memang masih sering terjadi di Indonesia. Nah untuk itu pemerintah harus memberikan perhatian yang serius agar kasus rupa ini tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah saya berharap polisi segera mengusutun tas yang terlibat ini harus diperiksa semua. Jika terbukti memang ada pelanggaran di rumah sakit tersebut, maka harus diberikan hukuman yang seberat-berat mungkin sesuai dengan undang-undang yang berlaku.